Dalam permenagaan itu disemukan Sejumlah aliansi buruh mengelar aksi unjuk rasa di depan kantor BPJS Ketenaga Kerjaan pada Jumat pagi sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat Dalam aksi ini aliansi buruh menolak peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan atau permenagar nomor 2 tahun 2022 terkait pasal pencairan jaminan hari tua JHT Ini uang rakyat, uang buruh dialokasikan ke gedung megah ini Dan operasional BPJS NAKAR Kami aksi tiga hari Pak Jumat, Senin, Selasa Kami sudah banyak masalah Jadi jangan bilang Kalau ada yang bilang udah banyak masalah tambahin masalah Masalah itu hadir karena ada itu Bermenagar nomor 2 tahun 2022 Diatur dalam pasal tersebut bahwa JHT hanya bisa dicairkan pada saat pekerja berusia 56 tahun Serta di dalam BBCS Ketenaga Kerjaan juga sudah ada program jaminan pensiun yang 3% diambil dari gaji Pak lima garda metal FS BMI Batam Suprapto mengaku bahwa kaum buruh menolak permenagar nomor 2 tahun 2022 Menurut Suprapto, hal tersebut menzolimi bagi kaum pekerja Hanya bisa dicairkan nanti pada saat umur 56 tahun Ini sangat dolim bagi kaum buruh, kaum pekerja Maka seharusnya yang demo kemenaker itu bukan kita Tetapi adalah orang BPJS Karena BPJS Ketenaga Kerjaan itu kan tenaga kerja kita Uang-uang kita mereka menjalankan uang kita Uang kaum buruh, kaum pekerja Maka harusnya mereka yang demo kemenaker itu bukan kita Tapi apapun kita akan sampaikan dengan itu Penolakan ini Sebab apa? Di BPJS Ketenaga Kerjaan sudah ada program jaminan pensiun Yang 3% itu kalau setiap tahun itu negara mengelola sekitar 6 triliun setiap tahun Apa ini kurang? Negara mengelola uang buruh, uang pekerja Kok masih mau menghisap jaminan hari tuanya? Sementara itu Suprapto menambahkan dengan mencairkan JHT Pada usia 56 tahun merupakan hal yang mustahil Sebab masa kerja kaum buruh hanya berkisar 20 tahun di perusahaan Diketahui aliansi buruh akan melakukan aksi unjuk rasa selama 3 hari Terhitung sejak tanggal 18, 21, dan 22 Februari 2022 mendatang Dengan adanya akhir ini Diharapkan pemerintah bisa mencabut permenaker ini Demikian Jessica Hidayat melaporkan dari Batam Saya tambahin dia pesangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!